Ya, kebayang serunya seperti apa booth camp ini bisa dibilang bukan cuma sebatas orientasi tapi juga banyak simbol yang diberikan, simbol kerjasama, keberanian dan juga latihan kedisiplinan Kita lihat, ini adalah gambaran dari booth camp yang ada di Agmil Magelang Nah, kita punya rekaman video dan gambar lainnya, pemirsa, terkait dengan pemberangkatan dari teman-teman menteri dan juga wakil menteri Kalau menteri naik pesawat Hercules, kalau teman-teman wakmen, ini naik pesawat Boeing TNI AU Kita simak bersama Hal tersebut terlihat dari unggahan sejumlah menteri di media sosial Instagram pribadinya pada Kamis 24 Oktober hari ini Salah satunya, akun Instagram Menteri Komunikasi dan Digital Miltia Hafid yang mengabadikan momen di dalam pesawat Super Hercules Para menteri dan wakmen terlihat kompak memakai kemeja putih panjang, celana hitam dan topi biru tua Miltia tampak sedikit mengobrol dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid Nusron tampak memegang tasbih saat berbincang dengan Miltia Hafid Tidak terdengar jelas apa yang dibicarakan keduanya karena suara mesin Super Hercules begitu bising terdengar Momen keberangkatan itu juga diabadikan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam unggahan Rilsnya Yusril terlihat berjalan menuju Super Hercules dan sempat melambaikan tangan ke kamera Selain itu, Wamen Dagri, Bima Arya juga ikut membagikan momen keberangkatan ke Magelang Berbeda dengan Menteri para Wamen berangkat menggunakan pesawat Boeing TNI AU Bima Arya mengatakan keberangkatan Menteri dan Wamen juga berbeda Wamen berangkat lebih dulu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Sementara Menteri pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Bima Arya mengatakan bahwa seragam loreng belum dipakai pada hari keberangkatan Karena rencananya akan dipakai esok hari